Pemirsa ratusan warga petampuran Jakarta Pusat juga ikuti swab masal yang diadakan pemerintah setepat. Uji, swab ini dilakukan menyusul temuan sejumlah kasus positif corona pasca kerumunan basah di lokasi yang sama beberapa waktu lalu. Sekembalinya Rizik siap ke Indonesia. Polda Metro Jaya kembali menggelar rapid test dan swab test di kawasan petampuran Tanah Abang Jakarta Pusat untuk melacak sebaran COVID-19 setelah adanya kerumunan basah dalam acara maulid nabi dan pernikahan putri Rizik siap beberapa waktu lalu. Petugas pun menghimbau warga yang merasa pernah kontak dengan kerumunan ini untuk mengikuti tes. Namun juga tidak akan memberikan sanksi kepada masyarakat bila menolak ikuti rangkaian tes tersebut. Rapid dan swab test masal ini juga dilakukan menyusul temuan kasus positif yang menimpa Wattapol Sekten Abang. Ia diduga positif setelah mengawasi pelaksanaan acara maulid nabi dan pernikahan putri Rizik siap beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga sempat meminta lurah petampuran Setianto menjadi titik awal tracing kerumunan di acara Rizik siap. Sebab Setianto juga pernah memantau acara tersebut. Setelah menjalani tes, Setianto dinyadakan positif. Oleh karena tracing pun dilanjutkan ke berbagai pihak yang pernah kontak. Dan untuk mengetahui informasi jalannya swab masal di kawasan petampuran, kita terhubung dengan rekan Revika Sibaradi. Revika, silakan dengan informasinya. Ya, Agung dan Mumirsa, Jumat pagi unsur TNI kembali bekerjasama dengan Pemda Setempat dan Polri untuk kembali melaksanakan rapid dan swab test yang berlangsung di empat titik yang berada di Kelurahan Petampuran, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Tusat, di mana kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk karya bakti dalam perayaan hut Kodam Jaya ke-71 dan juga sekaligus laksanakannya di Petampuran mengingat pada beberapa pekan lalu ini telah terjadi kerumunan warga akibat perayaan maulid nabi dan juga pernikahan putri pimpinan ormas FPI Rizik Sihab. Sehingga pada kesempatan kali ini, unsur TNI dan juga Polri ini mengambil langkah persuasif untuk mengajak warga mengikuti kegiatan rapid test dan juga swab test yang berlangsung pada hari ini di mana memang berdasarkan evaluasi pada rapid test yang berlangsung Senin hingga Rabu kemarin ini warga ternyata masih banyak yang takut untuk melaksanakan rapid test sehingga pada hari ini dilaksanakan rapid test di empat titik yang berada di Kelurahan Petampuran, Jakarta Pusat salah satunya adalah di tempat saya melaporkan yakni di lapangan BMW sehingga akhirnya warga tidak merasa khawatir atau resah dengan disebarnya empat titik untuk pelaksanaan rapid test dan swab test ini kemudian dapat kami informasikan pula untuk kegiatan pada hari ini ini tadi kami sempat berbincang dengan petugas kesehatan yang ada di tempat ini ada sedikit hambatan dari warga yang datang untuk melaksanakan rapid test di mana sebagian besar dari mereka masih banyak yang tidak membawa KTP sehingga ini akhirnya yang menghambat dilakukannya tracing atau melacak sebaran COVID-19 pasca adanya kerumunan pada beberapa pekan lalu dan dapat kami informasikan pula selain dilaksanakannya rapid test dan swab test yang berlangsung di empat titik di Kelurahan Petampuran pada hari ini TNI dan juga Polri juga melaksanakan yakni penyemprotan cairan disinfektan di sepanjang jalan KS Kubun Petampuran kemudian juga melaksanakan kegiatan pembagian sembako bagi warga Petampuran yang sudah selesai melakukan rapid test diharapkan dengan kegiatan rapid test dan swab test pada kali kedua ini dapat melakukan tracing dengan baik dan juga dapat melacak sebaran COVID-19 di wilayah Petampuran mengingat seperti yang kita tahu bahwa sudah terdapat sejumlah masyarakat di wilayah Petampuran yang dinyatakan positif COVID-19 pasca adanya kerumunan pada beberapa waktu lalu Agung Terima kasih Refika Sibarani Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan